Berikutnya Presiden Joko Widodo meresmikan Light Rail Transit atau LRT Jabodebek di stasiun LRT Cawang, Jakarta, Senin 28 Agustus. LRT diharapkan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta dan juga sekitarnya. Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iryana Jokowi dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju serta pimpinan Lembaga Negara meresmikan langsung Light Rail Transit atau LRT di stasiun LRT Cawang, Jakarta. Presiden Joko Widodo mengatakan anggaran yang dihabiskan untuk LRT Jabodebek sebesar 32,6 triliun rupiah. Kepala Negara mengajak semua pihak beralih menggunakan transportasi massal untuk mengurangi polusi udara dan menghindari kemacetan. Alhamdulillah LRT juga sudah siap dioperasikan baik yang dari Harja Mukti di Cibupur dan dari Bekasi ke Jakarta sepanjang 41,2 km dan menghabiskan anggaran 32,6 triliun rupiah. Kita harapkan masyarakat berbondong-bondong beralih ke LRT baik yang dari Cibupur dan sekitarnya maupun Bekasi dan sekitarnya sehingga kemacetan di jalan bisa kita hindari dan juga polusi bisa kita kurangi. Menteri Perhubungan Budi Karyal Sumadi yang ikut menghadiri peresmian juga mengatakan LRT menjadi acuan kota lain di Indonesia untuk mengembangkan transportasi umum. LRT adalah satu citra atau upaya kita untuk mencapai ramah lingkungan tetapi juga mengutamakan safety dan layanan yaitu sudah terinkasi seberbagai moda transportasi lain di bukota dan sekitarnya yaitu KRL lalu BRT atau BIS lalu nanti sekarang juga sudah ada MRT dan juga Jatlingko hingga nantinya integrasi ini dapat juga mencapai Bandung. Kami harapkan konsep ini akan menjadi situ pola bagi pengembangan kota-kota di seluruh Indonesia. Masyarakat umum bisa mencoba LRT mulai Senin ini. Seorang warga yang bekerja di kawasan Jakarta Selatan ingin mencoba LRT karena ingin menghindari kemacetan di jalanan ibu kota. Sementara warga lainnya memandang LRT sebagai sarana transportasi umum tambahan untuk mengakomodasi masyarakat di luar Jakarta. Spektasinya sih kalau sudah nyoba, kan kalau lewat jalan sekarang kemana-mana macet nih. Jadi kalau misalnya LRT-nya bisa dipakai dan nyaman ya kayak MRT gitu juga lah. Kita kalau kemana-mana ya mendingan naik kereta, nggak macet cepat nyampainya. Tapi menurutku sangat efektif ya kan karena di Jakarta ini kan udah sangat macet ya dengan mobil-mobil. Dengan adanya LRT ini akan memperbanyak akomodasi umum biar mempermudah masyarakat sekitar khususnya untuk yang perkantoran ya. Banyak pekerja-pekerja yang dari luar ya ke Jakarta ini, mereka tuh sangat kesulitan lah kalau misalkan macet di perjalanan. Mungkin ini salah satu solusi untuk bagi para pekerja-pekerja yang dari luar itu. Nah saat ini saya sudah berada di kereta LRT dari stasiun Cawang menuju ke stasiun Duku Atas. Kalau dilihat dari wagon atau gerbongnya, ini bisa dikatakan lebih modern dibandingkan MRT yang lebih dulu ada di Jakarta. Nah bangkunya ini loh, lebih nyaman dan juga ramah disabilitas seperti bangku yang ada di sana. Nah bagi Anda masyarakat yang ingin mencoba LRT bisa mulai hari ini dan diharapkan LRT Jabodepek ini bisa mengatasi kemacetan khususnya yang ada di Jakarta. Kemudian dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dari luar Jakarta yang menuju ke Jakarta. Nindya Yuwono, Aryo Asmoro, Jakarta. Nindya Yuwono, Aryo Asmoro, Jakarta.